teman-teman tersebut bisa bergabung atau ikutlah ke organisasi sebenarnya kalau untuk gabung ke organisasi yang pertama itu harus dari diri kita sendiri kita mau gak sih aktif disitu, kita mau gak apa sih ibaratnya keluar dari zona nyaman kita kalau misalnya kita udah di organisasi, otomatis tanggung jawab kita bukan cuma buat diri kita sendiri tapi buat kepentingan organisasi juga kan nah kalau misalnya kayak gitu, mungkin ada tips nih buat teman-teman yang gak terlalu ingin lah aktif buat organisasi, maksudnya niatnya masih setengah-setengah nih nah teman-teman harus ketahui bahwasannya kehidupan setelah kuliah ini masih panjang masih panjang dan dari perjalanan yang panjang itu kita perlu modal ibaratnya kita pengen ke, ini dari Jatinangor pengen ke Alun-Alun Bandung kalau misalnya kita gak punya uang, gak punya kendaraan, gak punya teman buat di minta tolong TB-nya itu kita gak akan sampai sana dengan waktu yang cepat loh nah mungkin kalau untuk sampai sana bisa-bisa aja tapi kita kan kalau ada apa ya, sesuatu yang lebih memudahkan bisa memudahkan kita bisa lebih cepat ngeraihnya kenapa enggak gitu karena di dunia kerja itu kan idiotik dengan kerja sama tim kerja sama tim, kemampuan public speaking dan negosiasi dunia kerja itu yang paling penting gitu sebenarnya kalau masalah akademik, akademik juga penting tapi organisasi juga penting, karena itu melatih soft skill kita gitu kan jadi harus disadari dulu bahwasannya kegiatan-kegiatan di organisasi itu sangat penting kalau misalnya teman-teman udah yakin nih udah tahu maksud dari tujuan ikut organisasi itu apa teman-teman mungkin bisa udah mulai milih nih minatnya di mana sih dan kira-kira value yang didapat untuk mengaksesor kegiatan itu yang paling besar bisa kita terima bergabung di mana dan jangan pernah takut mencoba hal baru bukan jangan takut mencoba hal baru tapi ya itu bisa sih dan jangan takut gagal jangan takut gagal karena biasanya orang-orang berani mencoba hal baru tapi dia takut gagal akhirnya enggak jadi mencoba hal baru jangan takut gagal pokoknya percaya diri aja Karena terkadang orang-orang yang biasa-biasa aja nih Orang-orang yang tadi yang gak punya kemampuan apa-apa Kalau misalnya ditempatkan di posisi yang sulit nih Misalnya dia ketika masuk organisasi Awalnya gak bisa politisi, gak bisa apa Terus tiba-tiba diharapkan dengan situasi yang Dimana dia harus negosiasi dengan organisasi lain Dia harus bisa ngomong di depan orang banyak Nah ketika kita diharapkan di posisi itu Kita otomatis akan terupdate dengan sendirinya gitu Terpaksa, sebenarnya kita gak mau nih Karena gak berani ya Karena gak berani kita gak mau menghidupkan orang banyak Gak berani negosiasi sama partner organisasi lain Tapi karena di posisi itu Pengarusan kita harus melakukan itu Otomatis itu bakal mengupdate diri kita secara otomatis Sekarang kita melakukan, akhirnya kita dapat pengalaman Nantinya buat kegiatan yang sama Di lain waktu bakal lebih siap Itulah beberapa yang bakalan kita dapat Ketika kita update di organisasi yang ada di kampus khususnya Dan ternyata apa yang kita dapat selama di kampus itu Bakalan sangat berguna untuk di masa yang akan datang Oke mungkin itu aja untuk podcast sekarang Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh